Intro Saudara, jika Anda gemar membaca buku dan juga minum kopi, salah satu tempat favorit kaulang muda di Medan Sumatera Utara ini mungkin bisa menjadi referensi Anda. Di kafe ini, mereka menyajikan berbagai buku sejarah dari Sumatera Utara. Anda penasaran? Langsung saja kita ke literasi Kopi Medan. Intro Kedai Kopi Biasanya hanya memunculkan berbagai cita rasa dan kenikmatan dari kopi yang disajikan. Namun berbeda dengan kedai kopi yang satu ini. Kedai kopi dengan nama literasi kopi ini turut menyajikan edukasi dengan berbagai buku yang disediakan bagi para pengunjung. Literasi Kopi Medan menjadi salah satu kedai kopi favorit, khususnya bagi kaulang muda. Kedai kopi sederhana ini berlokasi di Jalan Jati 2, nomor 1, Kelurahan Teladan Timur, Medan Sumatera Utara. Berawal dari keprihatinan atas menurunnya minat generasi muda dalam mengetahui identitas lokalnya, John Faworsyahan mendali cara agar menarik minat baca kaulang muda untuk belajar tentang sejarah lokal. Dirinya merintis sebuah kedai kopi yang berbeda dengan kedai kopi pada umumnya. Kedai kopi ini menyajikan edukasi bagi para pengunjung. Berbagai buku mengenai literasi hingga sejarah dari Sumatera Utara dihadirkan di sini. John Faworsyahan, pemilik literasi Kopi Medan, menyatakan tujuannya mendirikan kedai kopi dengan edukasi ini, yakni untuk mendiskusikan banyak hal tentang Sumatera Utara. Literasi kopi kita coba buat karena di Sumatera masih tergolong minim si lembaga yang fokus terhadap sejarah lokal, sehingga kita mencoba bagaimana juga kita berperan di mengumpulkan beberapa ansipar sekelokal. Karena kebetulan generasi muda hari ini mungkin sudah sangat jauh mungkin dari identitas lokalnya, sehingga ketika mereka ingin belajar tentang sejarah lokal, ada sebuah tempat untuk bisa belajar. Tujuannya sih sebenarnya ya menggerakkan budaya literasi itu sebenarnya budaya-budaya diskusi yang hari ini mungkin sudah sangat jarang kita ketemui, sehingga mencoba kita konsep. Ya, no way view di sini bagaimana kita saling bersilaturahmi, kita konsepnya rumah, konsepnya kekeluargaan, dan kita saling berdiskusi banyak hal gitu, karena banyak hal tentang Sumatera khususnya. Kalau untuk literasi kopi, di sini sih ada arsip-arsip lokal yang saya mulai-mulai tahun 2010, saya mengumpulkan tentang sejarah lokal khususnya Sumatera, sekarang kita punya ada stok sekitar 500-an judul buku tentang sejarah lokal, yang mungkin sudah sangat langka dan jarang ditemui. Ya saudara, jadi di sini kita tidak hanya menikmati kopi saja, tapi bisa memperbanyak pengetahuan melalui buku-buku yang disajikan di literasi kopi ini, bahkan bisa berdiskusi bersama para pengunjung yang ada di sini. Di Siagata, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.